di negeri ini negeri tandus kibi di toilet dan kameramen hidup berdampingan tanpa ada konflik mereka bekerja membangun fasilitas yang ada tanpa melihat gender jenis kelamin jenis jenis rambut jenis baju jenis kulit jenis makanan jenis buah sama-sama di negeri ini sampai suatu ketika muncul cacing besar yang adalah dari hidro mereka mengalahkannya ini menyebabkan mamanya marah dan mengamuk mereka bertarung meskipun di toilet dan kameramen mengusir pengacau kerangkut jahat yang datang dari mana perbahayaan pun terjadi yang menyebabkan banyak korban jiwa pertarungan yang luar biasa pertarungan antara hidup dan mati sampai akhirnya ditentukan siapa yang layak untuk penghuni planetan ini dan akhirnya hidra pun kalah tapi pertarungan itu menyebabkan para skipun di toilet menderita dan mereka marah menjadi marah inilah awal kisah mereka lah yang abadi skipun di toilet dan kameramen mereka berkelahi sepanjang masa menuntut keadilan dan skipun di toilet menyebabkan kematian tekan-tekannya maka pertarungan mereka tidak berhenti disini besok dua hari lagi kemarin ataupun tahun berikutnya mereka terus berkelahi sepanjang masa akan merasa saling mengeluarkan hati di lantai di toilet marah mereka terus berevolusi jadi menjadi pemarah dan mereka terus berkelahi sepanjang masa akan merasa saling mengeluarkan hati di lantai dan mereka terus mengembangkan teknologi untuk bisa mengembangkan teknologi untuk bisa mengembangkan seorang pemarah yang tak ada hati di lantai 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 Mereka sangat berpukuran, tapi serta rumana sejauh keperlahan mereka tidak pernah berdiri, malah berdiri. Memperburui suasana, negeri randu segini bersama panggil. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton